Halo Sobat Next Trend, selamat datang di next tutorial. Kali ini gue akan membagikan tutorial atau cara untuk mematikan auto-correct di keyboard perangkat Samsung Galaxy. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja ini dia selengkapnya. Oke Sobat Next Trend, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk mematikan fitur auto-correct di keyboard Samsung Galaxy adalah masuk menu settings yang ada di perangkat Samsung. Kalau udah, kalian bisa langsung aja search general management di bagian kolom search-nya. Setelah itu, klik menu general management, terus kalian masuk ke bagian Samsung keyboard setting yang ada di bagian layar. Setelah itu, kalian di sini bisa lihat pada menu smart typing ada opsi bertuliskan predictive text. Nah, di situ kalian bisa langsung aja matiin toggle-nya untuk mematikan fitur auto-correct di keyboard Samsung. Kalau udah dimatikan, auto-correct di keyboard Samsung Galaxy itu akan langsung otomatis mati dan kalian bisa ngetik tanpa perlu takut terganggu adanya auto-correct. Karena menurut gue, fitur auto-correct itu walaupun tujuannya untuk membenarkan tulisan kita, tapi kadang-kadang malah bikin tulisan kita atau maksud yang pengen kita pengen tulis itu malah jadi nggak bener, nggak sama gitu. Jadi malah ngeganggu kita. Nah, kalau udah dimatikan ini, fiturnya akan membuat kita bisa lebih nyaman dalam ngetik atau misalnya kalian mau chatting sama orang, jadi bisa lebih lancar lagi. Oke, Sobat Nextrend, itu dia tadi cara untuk mematikan fitur auto-correct di keyboard Samsung Galaxy. Semoga bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian coba di rumah. Kalau gitu, sebelum gue pamit, gue pengen minta kalian buat follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nextrend.com. Jangan lupa juga subscribe channel Youtube Nextrend dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalau ada update video baru kalian nggak ketinggalan. Oke, gue Randi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax